Ketua Makam Agung Republik Indonesia M. Syarifudin memimpin prosesi wisuda purna bakti Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Muefri, di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Senin 3 Juni 2024. Wisuda ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan jajaran Forkopim da Kalbar, diantaranya penjabat Gubernur Kalbar Harrison dan Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto. Dalam sambutannya, Ketua Makam Agung M. Syarifudin mengapresiasi dedikasi Muefri selama berkarir di pengadilan. Syarifudin menyebut, Muefri berhasil menjadi hakim yang baik dan tidak memiliki jejak catatan buruk selama 39 tahun mendedikasikan karirnya di pengadilan. Momentum wisuda ini merupakan hal istimewa bagi seorang hakim yang telah tuntas menjalankan tugas dan mengabdikan dirinya sebagai pelayan publik. Mungkin itu di kesempatan yang baik ini, penerbakan saya menegakkan ucapan selamat kepada Bapak Mupri S.A.I.H. atas momentum punah bakti beliau pada hari ini. Misalkan saya terima kasih tak terhingga atas ramah bakti yang telah Bapak bersembahkan di ramai peradilan. Saya percaya prosesi disudah hari ini bukanlah seremoni biasa, namun merupakan suatu upacara monumental yang menjadi penanda suksesnya perjalanan beliau sebagai seorang hakim. Dalam mencapai puncak keparipunan dalam pengabdiannya sebagai pengadil, setelah berpuluh tahun melakukan perguratan kemanusiaan dalam memutus dan mengadili perkara, kini tiba sahnya berpamitan, ibarat kata patah datang lampak muka, pergi lampak kembali. Disudah punah bakti ini merupakan kiram sakral, di mana kita melepas dengan hati yang sisi dan muka yang jenis sebagai wujud ikatan terima kasih atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Selama 39 tahun, Moeferi mulai karir di pengadilan sejak 1 Mei 1986 sebagai PNS Cakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi selama 4 kali dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebanyak 5 kali. Sebelum menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak pada 31 Agustus 2023, Moeferi juga pernah menjabat Ketua selama 3 tahun di Sulawesi Tengah.